Memperoleh BSI Suwadan berkuliah di luar negeri mungkin menjadi impian bagi sebagian banyak orang. Namun tidak banyak yang tahu bagaimana proses panjang untuk memperolehnya. Seperti yang dirawatkan oleh Mas Yusril Fatahilmi yang saat ini berkuliah di Silesian University of Technology. Bagaimana kisahnya? Bersama saya Khairudisa, let's talk about it. Bersama saya Khairudisa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan Mas Yusril Fatahilmi yang saat ini sedang menempuh studi di Silesian University of Technology. Kita akan ngobrol lebih dalam bagaimana sih proses panjang perjalanan dari Mas Yusril sampai bisa mendapatkan BSI tersebut. Kita sampai terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Yusril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Mas khabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, cuma sedikit kecahkan soalnya kemarin kita ada agenda kita bersama dengan ibu dupes dari KBRI Polandia. Jadi sampai jam 12 malam baru sampai di dormitory jam 1. Tapi Alhamdulillah hari ini sehat. Masya Allah. Jadi walaupun studi di luar negeri, puasa, jalan, semua aktivitas pun jalan ya Mas ya? Alhamdulillah sekalian semua. Oke. Kalau waktu puasa sama nggak nih Mas kayak di Indonesia? Beda. Kalau di Poland ini semakin mendekati hari raya, semakin panjang durasi puasanya. Jadi normalnya itu kan 15 jam. Dan normalnya di sini 10 jam. Jadi nanti kalau misalkan mendekati hari raya atau 10 hari pras perkuasa itu 15-30 minit-an gitu. Mendekati 16 jam gitu. Karena semakin panjang rila itu. Wow, luar biasa nih. Keren, keren, keren. Oke siap Mas Yusril. Nah ini tema hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lebih banyak nih mengenai bagaimana sih awalnya Mas Yusril itu bisa mendapatkan beasiswa. Tapi boleh dong diceritakan ke pemirsa bagaimana pertama kali Mas Yusril mungkin dulu menempuh pendidikan, sekolahnya di mana, lahir di mana. Bolehlah diceritakan pemirsa. Jadi tahu seluk beluknya Mas Yusril ini gimana sih sebelum sampai bisa seperti sekarang ini. Silahkan. Saya kan hasilnya Sudarca ya teman-teman. Jadi saya dulunya SMK, SMK Negeri 1 Sudarca. Nah waktu saya mau lulus untuk masuk ke jenjang S1 atau sarjana, saya pernah ditunjuk untuk delegasi ke Thailand waktu itu. Nah waktu di Thailand saya melakukan exchange dan itu juga melakukan research tentang programmable logic controller. Nah setelah saya kembali itu atau waktu saya mau kembali itu, beberapa dosen atau lecture yang di sana itu bilang, kamu kuliahnya di sini aja gitu kata. Nanti kita bisa ngasih resensi kamu untuk beasiswa dan saya akan ngasih. Dan dari situ saya merasa bahwasannya, oh saya punya peluang nih untuk keluarga sendiri. Dan kuliah di luar negeri ini, sepertinya bisa kita ikutin gitu. Tidak ada buktinya saya ketika exchange di sini selama dua minggu, saya bisa mengikuti. Tapi ke dalam waktu saya mau lulus SMK, sebelum nilai UM saya keluar, saya sampai keliling-keliling di Surabaya, sampai ikut conference, sampai ikut kutusan bahasa Inggris, saya tidak bisa dapetin program beasiswa waktu itu, waktu untuk jenjang sarjana. Walaupun waktu conference itu sempat bertemu salah satu profesor di Malaysia, saya tutupkan namanya kampusnya, mungkin UTHM, kan Malaka itu ya, kalau nggak salah itu. Nah itu saya ditawarkan 50%. Nah 50% untuk beasiswa ke Malaysia. Tapi waktu saya ikut sama orang tua, kalau fully funded tidak bisa ter-cover, karena orang tua saya bilang, kalau kamu ikut beasiswa 50% ini, bisa nanya kamu makan, yang di sini nya tidak makan gitu kata. Karena waktu itu saya bernanya, kan saya masih belum punya penhasilan, jadi harus koordinasi sama orang tua. Akhirnya saya masuklah ke jenjang berwijaya. Nah berwijaya ini sebelum saya masuk Mabah, sebelum saya osteks, sebelum saya ikut Raja Berwijaya, itu saya sudah set up. Sebelum saya lulus, saya harus bisa mendapatkan beasiswa S2 di luar negeri. Saya telah lulus, harus S2 nya di luar negeri. Nah akhirnya dari situ, di sarjana, saya mulai keterima di elektro, saya di elektro jalur SNMPTN. Nah itu saya aktif di beberapa aktivitas, mulai dari organisasi kampus, yang dulunya eksekutif mahasiswa, kemudian aktif juga di perlombaan, jadi masih tidak saya mulai lomba-lomba di luar negeri. Karena saya merasa di luar negeri itu, saya harus punya relasi. Nah relasi dari profesor, kemudian dari alumni-alumni yang dari Raja Berwijaya mungkin, atau dari Indonesia yang dapat beasiswa di sana adalah dari lomba internasional itu. Akhirnya dari lomba itu saya sampai kenal Dukes Hongkong, kemudian kenal Dukes Korea, saya juga kenal WPI Hongkong, WPI Korea gitu. Nah disitu saya dapat 3 cerita bahwasannya, dari beasiswa itu seperti ini, seperti itu. Nah setelah itu, sebelum saya lulus, itu saya malah di-recruit salah satu asosiasi inovasi namanya NOVA, nah disitu saya lebih luas lagi, karena saya mengajar anak-anak Indonesia, terus saya juga pernah dikajikan menjadi juri internasional competition, nah tapi tidak semudah itu, ketika saya ternyata melaksanakan atau mengeksekusi pengalaman yang terdapatkan dari channel senior, untuk mendapatkan beasiswa tidak semudah itu. Saya sampai mendapatkan gap year setahun, karena waktu itu, iya mbak, jadi saya waktu itu 2020 kan, Corona, nah Corona itu akhirnya saya ekskripsi dan terakhirnya itu juga online, wisudonya juga online, tapi karena online itu saya manfaatkan ambil khususan langsung, jadi sehari setelah Yudisium itu saya langsung daftar khususan di Pari. Nah kemudian kendala saya terbesarnya adalah HIL waktu itu, akhirnya sampai belajar satu tahun, baru bisa dapet HIL yang institusi, atau daftar LKDP juga, nah pasti pada ruang juga saya tidak dapet di LKDP, karena saya gagal di SKD, karena waktu itu SKD-nya, kebetulan untuk anak-anak saya paling susah mungkin. Boleh dijelaskan SKD itu, apa mungkin ada pemirsa yang kurang tahu juga? Sekarang seperti UPA, jadi ada tiga, yaitu pertama analogi, kemudian ketiga kuantitif, dan yang kedua kuantitif maksud saya, yang ketiga adalah penalahan itu. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah tahu tes GRI sama GMP, nah itu hampir mirip lah, soalnya seperti itu. Waaah! Lalu saya dapet LOA dari Australia, UNSW, University of New South Wales, nah itu karena LKDP-nya gak lawas, akhirnya saya perbankan, atau saya hilangkan. Saya juga daftar DAD, mbak, DAD Germany, jadi DAD Germany juga, saya daftar, nah itu saya dapet tawaran untuk masuk kampusnya, saya kampusnya diterima, tanpa UKT, cuman tidak ter-cover last season, last season, nah last season, last season ini di-cover, tapi last accommodation-nya tidak. Tidak, wah ini semakin menarik nih ngobrol pampas Yusri nih, tapi sayangnya kita harus jeda pariwara dulu nih mas, nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya, sesaat lagi, jangan kemana pemirsa, tetap di program Let's Talk. selamat menikmati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami, dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan mas Yusril, nah tadi di segmen sebelumnya, sudah diceritakan bahwa, ada perjalanan panjang nih, sebelum mendapatkan beasiswa pada universitas, yang saat ini sedang ditempuh studinya, terakhir ceritanya adalah, sempat apply gitu ya, di universitas di Jerman, namun ternyata kodarullah belum rezeki, seperti itu mungkin bisa dilanjutkan mas, ceritanya gimana, apakah berhenti sampai di situ ceritanya, atau ada cerita, sempat gagal juga di beasiswa lainnya, silahkan. Terima kasih mbak, jadi, waktu tahun 2021, memang saya daftar beberapa kampu, salah satunya di Jerman, kemudian ada juga di Jepang, jadi di Jepang itu, saya sampai membuat proposal research, sudah seperti THB kan, karena misalkan di Jepang itu, harus ada research plan-nya dulu, kemudian kita kontak profesor, dan baru ada research start-nya, yang harus kita selesaikan, tapi di Jepang itu agak, apa namanya, selektif banget, dan agak susah untuk mendapatkan, positive decision dari profesor-nya dulu, karena, dia ada dua tingkatan, jadi yang pertama, harus dapat positive decision, atau recommendation letter, dari profesor Tana, bahwasannya, profesor-nya menerima research kita, baru nanti, kita mendaftar melalui admission di kampus, untuk diterima, dan baru daftar lagi ke beasiswanya, jadi, itu lebih panjang lagi, dan email profesor pun itu, tidak dibalas, dibalas pun tidak, dikasih putusan pun tidak, akhirnya saya skip untuk di Jepang, dan rata-rata itu juga pakai bahasa Jepang ya, nah akhirnya saya cari-cari beasiswa lain, nah daftarnya dia diakhir waktu itu, dia diakhirnya tapi tidak dapat beasiswanya, cuma dapat kampusnya saja, jadi kampusnya di Hamburg, itu saya diperima, Hamburg University, jurusannya energy system, tapi, saya tidak dapat beasiswanya, jadi, kalau tuition fee-nya itu pun ditangguh, itu sangat besar sekali, biaya, biaya untuk hidup di sana gitu, akhirnya saya pilih untuk skip untuk di Jerman, tapi waktu saya proses di LPDB, itu enggak, saya daftar juga di Polandia, nah waktu itu saya tidak tahu tuh, beasiswa Stephen Banach, yang saya ambil sekarang itu apa, karena waktu itu temen saya yang bilang, eh coba aja daftar di Jerman ke LPDB, beasiswanya di mana, ini kok Warsaw gitu, waktu itu saya enggak tahu, Warsaw itu di mana, itu di Polandia, nah Polandia ini waktu itu, bayangan saya Polandia ini negara apa gitu, terus saya begitu, bagian mana gitu, terus itu bagian Eropa gitu, nah waktu itu saya tidak ada interest sama sekali gitu, untuk Polandia, tapi abis itu temen saya bilang, saya enggak daftar Jerman ke Polandia, kamu enggak daftarkah gitu, akhirnya saya coba iseng tuh, habis upload, berkas di LPDB, saya coba upload, saya coba cek juga, application formnya, yang ada di, Nava, atau, organisasinya namanya Nava, nah beasiswanya namanya Sipen Mama, akhirnya saya coba tuh, buka, nah waktu buka itu iseng-isi, nah iseng-isi, akhirnya ke full isi, akhirnya saya se-akumil waktu itu, nah waktu itulah, ternyata yang saya remehkan, yang saya andrea estimate, itu adalah jadi rejeki saya, jadi pembelajaran bahasanya, kita tidak perlu, tidak, tidak inilah, tidak sangka-sangka, kalau misalkan beasiswanya datang dari yang kita renaskan, bahkan yang kita harapkan itu bukan beasiswanya, jadi itu sepelajaran selama, kita mencari biotisnya, itu beasiswanya. Oke baik, ini baru mendengar sekilas cerita aja udah, terlihat bagaimana perjuangan untuk mendapatkan beasiswa yang saat ini, nah sekarang kalau kita flashback gitu ya mas ya, selama masa perkuliahan ini, karena pemirsa kita juga pasti ya banyak teman-teman mahasiswa dari Utas Brawijaya, mungkin mereka juga penasaran, saat perkuliahan, eh Sarjana S1 seperti itu, apa sih yang seharusnya mereka lakukan, apakah hanya berkuliah saja, apakah ini kalau Mas Yusril dulu punya banyak pengalaman, kalau saya kepoin ya di Instagramnya, aktif di EM, aktif juga UKM, aktif lomba-lomba dan sebagainya, apa sih sebenarnya perjalanan di doktor Mas Yusril selama 4 tahun menyelesaikan Sarjana S1 ini, silahkan. jadi semasa kuliah saya itu dibilang ambisir sih kata-kata, oh mahasiswa ambis gitu ya, tapi saya bekerja sih tidak terlalu sih ya, apa namanya, saya cuma punya target sih, jadi sebelum saya perkelan dimulai, bahkan sebelum saya berhasil kemauan itu, saya sudah punya target sampai saya lulus gitu, jadi ketika saya sudah punya porsan di dunia itu, saya buat 2 target selama saya kuliah, jadi saya kuliah dari 2016 sampai saya lulus 2020 itu sudah saya tulis, jadi kayak contohnya saya mau menjadi asisten live itu saya tulis, saya mau aktif lingkungan saya tulis, kemudian saya mau menjadi BPH waktu itu, dan itu masih Mabah dan masih polos lah, tapi saya tulis gitu, mau jadi BPH tahun 2018, BPH EM 2018, terus habis itu, dan saya waktu itu kan dapet speaker, waktu saya Mabah di Probin Mabah itu, saya dapet speaker dari Mawapresnya teknik, nah waktu itu saya tulis, saya mau jadi Mawapres tahun 2019, nah tulisan-tulisan itulah yang akhirnya menuntun saya, menjadi saya sekarang ini, jadi kalau misalkan teman-teman memang ingin cinta juta-juta, ya mulai dari sana ditulis, nah nanti eksekusinya biar Allah yang nentukan, tapi teman-teman yang berjuang, nah kalau misalkan memang kalian suka question sesuatu, mendingan masuk di situ juga, contohnya saya suka interplaner, ikut conference, ikut seminar-seminar, apalagi seminar-seminar online, dan itu sama-sama dibutuhkan juga sekarang, kalau misalkan kita mau beasiswa itu, kita dilihat ke filter nama mahasiswa, what did you do, and what is your experience when you are a student, jadi apa aja pengalamanmu yang relate, atau yang sesuai dengan jurisan kamu yang ada di pilihan master, master di beasiswanya, jadi kalau misalnya kita gak punya pengalaman, jurisan kita aja, itu qualification kita di beasiswa gak diperhitungkan, karena di beasiswa itu kan di barangnya investasi, karena baru dulu kita gak punya pengalaman kerja, terus mereka investasi sampai miliaran rupiah, kalau kita kakulaskan miliaran rupiah kan, dua tahun itu, miliaran rupiah sama biaya hidup yang sama, siapa yang mau ngasih miliaran rupiah, kalau bukan seorang yang benar-benar terkiri gitu, yang itu yang dikintusasi, contohnya banyak orang yang dapat IELTS 6,5, tapi tidak banyak orang yang memiliki IELTS 6,5 dapat beasiswa, jadi itu kegiatan ini. Luar biasa ya, jadi pembelajarannya adalah, kalau kita ingin mencapai sesuatu itu memang harus direncanakan gitu ya, bahkan dari Mas Yusri sendiri, 4 tahun sebelum nanti mau melanjutkan studi S2 pun, sudah dirancang di kehidupan 4 tahun selama masa peklihan, mungkin bisa dicontoh oleh teman-teman, dan kita masih akan ngobrol berlanjut bersama Mas Yusri, di segmen berikutnya, jangan kemana-mana tetap di program Let's Talk. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! kita siang saat ini gitu kan, apakah ada culture shock, apakah ada suatu hal yang berbeda ketika kuliah, mungkin harus di sambil bekerja kah? Atau bagaimana nih? Kita ingin ngobrol lebih lanjut Mas Yusri, boleh dong di-share ke teman-teman, gimana kondisi realnya, apalagi kondisi saat Mas Yusri kuliah ini adalah di saat pandemi ya, kalau tidak salah, apakah kuliahnya online, offline, atau literally sudah offline semua nih, sambil diceritakan kondisi COVID di sana, sudah menurun, atau bahkan sudah bagaimana kondisinya? Silahkan. Oke, jadi untuk yang up to date ya, maksudnya untuk tentang COVID di Polandia ini, pemerintahan baru-baru ini di awal bulan April, kalau lihat salah itu, itu sudah mendeklarasikan bahwasannya COVID sudah berakhir, karena memang, apa namanya, pandemi di sini, atau jublah kasus COVID yang ada di Polandia itu, di bawah 0,1 persen, jadi sudah hampir tidak ada itu saja. Akhirnya makanya pemerintah bilang bahwasannya pandemi sudah berakhir, bahkan masyarakat ini itu tidak pakai mask lagi, kalau misalkan keluar-keluar, tapi kalau misalkan mereka mau pakai pun tidak masalah, tapi bukan obligat hari lagi. Untuk perikilan ini sendiri, jadi sekarang semuanya sudah online, eh sorry, mohon maaf, maksudnya sudah offline semua, jadi tidak ada offline, kita pertama kali datang memang hybrid, tapi bisa sekarang itu full offline. Nah, sekarang ini kalau misalkan kita kuliah, itu ada 3 agenda setiap mata kuliah, jadi yang pertama perkuliahan, kemudian yang kedua itu laboratorium, atau laboratorium exercise, terus yang ketiga itu baru seminar. Nah, jadi dalam satu matkul itu kita nanti harus pilih satu topik untuk dipresentasikan. Nah, kebetulan di kampus saya itu jurusannya, baru buka foreigner class, itu di tahun saya sekarang. Jadi, 2 tahun yang lalu itu tidak ada kelas kuliner atau international class untuk jurusan MSC Electrical Engineering di Slesien University. Makanya dosennya itu agak kesusahan untuk dijelasannya, jadi yang memang menurut saya agak kendala itu adalah kita menangkap bahasa dari dosennya, dan kita harus pahamkan juga arah pembahasannya. karena tidak semua dosen yang ada di sini itu bisa bahasa indonesia dengan baik. Loh? Tidak bisa mengajar dalam bahasa indonesia itu. Karena memang tidak dikenalakan, karena memang 2 tahun terakhir itu mereka tidak ajar kelas internasional. Oke. Dan memang yang di Simpal Tersok itu, kalau kita gabung sama orang-orang internasional, kita sama-sama internasional, dan kita kan unggah-ungguh atau tata tutur karena kekopanan gitu di dosen itu sangat diperhatikan. Kalau di sini mereka cwek, karena mereka seperti menganggap mereka profesional, dan mereka adalah student, so something they are centralized to the professor. Bahkan sampai ada yang interrupt untuk menstok lecture di tempatnya, itu ada yang lebih baik. Wow. Jadi, apa namanya, yang agak bisa heran itu adalah culture Sopna tentang kesopanan antara student ke professor. Bahkan saya sempat pertama kali datang ke Poland itu, saya datang ke kelas sendirian. Kok gitu? Di private kelas. Jadi mereka ketika memang ada dosen yang materinya kurang menarik, atau apa mereka tidak datang. Tapi ini berlaku untuk internasional student. tapi beberapa polis ada yang rajin, ada juga. Jadi seperti itu. Dan yang bikin bisa juga adalah, mereka ini membahasnya benar-benar deep. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang fisika, atau misalnya matematikal di engineering, itu benar-benar yang advanced level gitu. Dan bahkan mereka sampai menceritakan tentang histori, apa penubuhnya, kemudian tahun berapa, dan lain-lain. Jadi yang menurut saya, buat saya interesting dan kadang-kadang juga shock sih, untuk membahasannya sampai seperti itu. Oke, siap. Luar biasa nih ya. Jadi masuk perkuliannya tidak mudah, menjalannya pun juga penuh dengan challenge tentunya di sana nih. Nah kalau daily life-nya dari Mas Yusrin sendiri, apakah hanya full kuliah saja, atau ada activity lainnya? Kalau saya kipu ini di Instagram, nampaknya juga punya beberapa bidang usaha, yang masih running saat ini. Ini gimana cara bagi waktunya, dan apakah memang ada orang lain yang didelegasikan untuk menjalankan usaha-usaha tersebut? Oke, jadi memang saya ada beberapa usaha. Nah, saya sama istri saya kan. Kalau untuk yang travel, yang medium, istri saya. Tapi kalau untuk yang lembaga namanya Asian Indonesia, yang memang membina untuk inovasi-inovasi, pemuda-pemuda, itu sementara ini kita masih buka pembinaan, cuman dalam promosi ataupun dalam running untuk lembaga ini masih kurang optimal seperti saya ketika di Indonesia. Karena itu masih saya yang megang. Jadi maksudnya, kalau misalkan saya masih di kuliah, ya kita kadang-kadang tidak running di situ. Itu sih yang memang menjadi kenderaan. Memang lagi diusahkan untuk tetap running. Nah, kalau untuk aktivitas itu ini itu lebih para doku ibu saya. Kalau saya lebih baik. Nah, memang doku ibu di salam kan masih ada yang pasti, apalagi di salam ini saya. Jadi, kita sering tukulnya sama doku ibu. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir dan panggungkas pastinya nih ya. Pesan bagi teman-teman semua mahasiswa khususnya yang ingin seperti Mas Yusril nih. Punya tantangan hidup yang baik saat perkuliahan, aktif berorganisasi dan sebagainya sampai akhirnya bisa mendapatkan beasiswa luar negeri tapi masih insecure nih kadang nggak percaya sama dirinya sendiri. Silahkan Mas, gimana nih? Oke. Jadi, buat teman-teman yang ingin menjadi sepuluh food hunter ya. Jadi, bukan hanya intelektualitas yang dikasihkan tapi juga mentalitas. Karena terkadang kita punya intelektual tapi mentalitas yang nggak kuat akhirnya sebelum kita berjuang kita mengambil. Karena banyak teman-teman saya yang sepuluh food hunter itu mereka nggak tede untuk mendapatkan. Padahal mereka mampu gitu. Maksudnya mereka mampu dan di sisi lain jangan terlalu fokus dalam satu target aja. Jadi, kalau misalkan kita punya anak panah kalau kita bisa nembakkan empat kenapa cuma satu gitu. Jadi, apa namanya kalau misalkan punya peluang udah terima aja gitu. Dan jangan terlalu banyak milih gitu. karena kadang-kadang yang kita ambil estinit yang kadang-kadang kita tidak terhitungkan bahwa sepertinya beasiswa itu memiliki kualitas yang bagus itu bala diri kita malah kita tinggalkan. Karena banyak, Pak, teman-teman saya yang dapat orang rumah rumah, dapat setuju, ayah usahnya tapi mereka terlalu idealis. Nah, itu apa namanya untuk mencari beasiswa mereka harus di negara yang impiannya mereka. Akhirnya mereka melewatkan banyak sekali beasiswa yang menawarkan lebih dari beasiswa yang mereka ingin beasiswa gitu. Makanya, kalau misalkan kita ingin beasiswa jangan cuma tersatukan satu-satunya beasiswa aja. Karena di dunia ini, di seluruh dunia, maksudnya di seluruh negara, itu banyak sekali beasiswa yang tidak tahu orang-orang tidak tahu bagaimana cara beasiswa. Termasuk segera bahan. Yang daftar cuma dilapasih orang. Yang dipilma cuma dilapasih orang. Oke, baik. Siap. Coba yang lain dan coba untuk open up. Dan mulai dari sana terima kasih banyak Mas Yusril sudah berkenan untuk sharing hari ini. Sangat bermanfaat tentunya bagi pemirsa dan juga teman-teman yang menjadi Schoolership Hunters. Dan semoga Mas Yusril sehat selalu, lancar, perekulian, maupun studinya di sana. Baik, pemirsa, tak terasa 30 besi sudah kita berbincang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.